Itu ada pas satu kardus, itu ternyata potongan-potongan. Tapi anehnya, seakan orang ini tuh gak pernah ada. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Setia Budi 13 atau Pesona 13 adalah salah satu kasus true crime di Indonesia yang belum terpecahkan bahkan setelah 40 tahun. Suatu hari ada dua orang yang menemukan dua kardus di pinggir jalan yang ketika dibuka, di dalamnya ada belasan tulang belulang manusia dan ratusan potongan tubuh. Sebelumnya di Neror, kita sudah pernah membahas beberapa kasus-kasus yang belum terpecahkan seperti kasusnya The Somerton Man, seorang laki-laki yang tewas secara misterius, ditemukan di pantai dengan pesan aneh di kantongnya. Is the woman, jasad seorang perempuan yang ditemukan dengan wajahnya yang sudah terbakar? Atau Melissa Carrick, baru-baru ini. Seorang keluarga Australia yang hilang dan hanya ditemukan sebelah kakinya. Bagaimana dengan Setia Budi 13? Apakah kalian bisa memecahkan ya? Malam ini kita akan bersama-sama bahas kasus menggemparkan Setia Budi 13. didn't error. So without any further ado, stop senyum-senyum. Because shit's about to go down. Oke, jadi pada pagi hari, pada 23 November tahun 1981, ada dua orang petugas keamanan dari sebuah perusahaan yang terletak di General Sudirman, Setia Budi, Jakarta yang menemukan ada dua buah kardus di pinggir trotoar. Saat didekati sama mereka, dua kardus ini tuh mengeluarkan bau yang sangat-sangat busuk. Sampai baunya tuh kayak menyebar nih guys, di sepanjang trotoar. Karena curiga kenapa dua kardus ini tuh mengeluarkan bau yang sangat-sangat menyengat dan bau nggak enak. Akhirnya dua petugas keamanan ini memutuskan untuk nggak buka si kardus itu dan langsung laporin ke polisi lalu lintas yang ada di dekat lokasi. Nah tapi, kebetulan banget pada saat itu tuh kayak jalanan lagi rame banget dan si petugas lalu lintas ini basically lagi sibuk mengatur jalanan. Mungkin karena distracted, akhirnya para polisi yang dilaporkan itu juga nggak deketin kardus ini untuk mengecek isinya apa. Nggak lama kemudian, ada dua orang pemulung guys yang melewati trotoar tersebut. Ngeliat ada dua kardus kelihatannya mungkin rada bagus gitu ya. Mereka berpikiran bahwa kardus-kardus itu bakal bisa dijual. Dideketilah kardus-kardus ini dan mereka mencoba untuk mengangkatnya tapi mereka sadar kok kardusnya berat banget. Karena penasaran ini kardus isinya apa ya? Dibukalah sama mereka. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka menemukan sebuah kepala, 13 potongan tulang belulang manusia dan di kardus satunya lagi, 180 potongan daging dan isian perut spesies kita. Dan semua potongan itu dalam kondisi yang udah mulai membusuk. Semua potongan itu akhirnya guys dibawa ke rumah sakit Cipto, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dilakukanlah otopsi oleh ahli forensik legendaris rumah sakit tersebut, Dr. Abdul Munim Idris. Dr. Abdul mengatakan bahwa korban itu dihabisi dengan cara yang sangat mengerikan. Of course. Saking mengerikannya, beliau menggambarkan kondisi dari sang jasad itu sudah seperti kambing guling. Selain dipotong, korban itu juga disakiti dengan cara ratusan kali. Seluruh daging itu dipisahkan dari tulang-tulangnya, dikupas habis sampai tidak ada sedikitpun daging yang masih menempel di tulang. Itu ada satu kardus, itu ternyata potongan-potongan manusia yang dipotong menjadi 13. Seperti kambing guling lah, saya ratusan potong, kemudian paru hati dan lima masih utuh. Dokter juga memeriksa kelengkapan anggota tubuh dari sang korban, diketahui bahwa bagian anus, kantung kencing, dan pankreasnya itu menghilang. Dan setelah pemeriksaan dilakukan, sang dokter itu memperkirakan bahwa mutilasi ini terjadi pada 21 November tahun 1981, pada malam hingga dini hari berikutnya. Sekitar 1-2 hari sebelum jasad ini ditemukan. Nah, ahli forensik juga mencoba guys untuk menunjukkan ciri-ciri dari sang korban. Potongan-potongan yang tadi ditemukan itu disusun ulang, sampai menjadi jasad manusia yang utuh. Dan diketahui bahwa sang korban itu adalah seorang laki-laki berusia antara 18-21 tahun. Oh my God! Memiliki tinggi badan sekitar 165 cm, tubuhnya agak gemuk tapi tegap, dan memiliki tahi lalat di beberapa bagian tubuhnya. Ditemukan juga bahwa sang korban ini mengidam penyakit famosis atau lubang kencing yang sangat sempit di ujung kemaluannya. Nah, menurut sang dokter, dilihat dari kondisinya korban, pelaku itu diakini sangat ahli guys. Karena selain potongannya itu sangat rapih dan bersih, pekerjaannya ini juga diduga dilakukan dengan waktu yang sangat cepat, hanya sekitar 3-4 jam aja. Padahal untuk sebuah tim forensik profesional itu mereka membutuhkan waktu sekitar 2 jam hanya untuk membedah mayat. Ini dalam waktu 3-4 dia udah bersihin sampai ke tulang-tulang. Nah, dari situ dokter percaya bahwa jumlah pelaku ini gak mungkin cuma 1 orang. Beliau juga mengatakan bahwa sang pelaku ini kayaknya memotong tubuh korban menggunakan gergaji besi karena ditemukan ada bekas gesekan pada tulang belakang. Dilakukanlah penyidikan oleh polisi guys. Selama proses penyidikan, polisi menemukan beberapa barang bukti nih yang digunakan sebagai petunjuk untuk mencari siapa orang yang tega melakukan ini. Ditemukan kantong plastik bekas bungkus buku yang digunakan untuk membungkus beberapa potongan dari daging di plastik tersebut. Ditemukan ya dan nama tokonya itu tuh ada di Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ada beberapa plastik lainnya yang berasal dari sebuah supermarket yang lokasinya itu juga deket sama Pasar Baru. Selain itu, di dalam salah satu kardus ditemukan 3 eksemplar koran terbitan 19 Agustus 1981 yang masih sangat rapih dan belum pernah dibaca. Nah, meskipun ada beberapa barang bukti nih dari TKP, polisi tuh masih belum bisa menemukan atau bahkan menduga siapa kira-kira pelakunya. Karena guys, gak ada saksi yang melihat siapapun yang meletakkan kardus-kardus itu di pinggir jalan, di trotoar loh padahal. Di pinggir jalan yang super rame. Nah, seperti yang neroris pastinya udah tahu, bahwa hasil penyelidikan polisi itu gak cuman berdasarkan temuan barang bukti di TKP dan keterangan saksi kalau ada. Tapi tentunya juga sangat dibantu oleh hasil otopsi. Nah, dari hasil otopsi, polisi tuh menduga bahwa kasus yang sekeji ini tuh biasanya dilakukan karena balas dendam. Tapi yang unik dari kasus ini in particular guys, jadi aneh banget. Bagian wajah, kedua telapak tangan, dan telapak kaki korban itu masih dalam kondisi yang cukup baik. Tidak disayat maupun rusak sama sekali. Berarti biar bisa didetifikasi kan? Tapi yang uniknya, wajahnya tidak diapapakan. Telapak tangan masih ada, telapak kaki masih ada. Tapi anehnya, sidik jari ada, muka ada, tapi tidak terengkap sampai sekarang. Bahkan guys, ada yang menduga bahwa sang pelaku itu sengaja melakukan itu untuk menantang polisi. Apakah polisi Indonesia bisa memecahkan kasus ini? Yang sama dia ditinggalin nih, ini wajahnya korban masih ada, sidik jarinya masih ada, nggak cuma tangan kakinya, sidik jarinya aja masih ada. Bisa nggak polisi Indonesia mecahin kasus ini? Nah, dugaan ini juga didukung bahwa karus-karus ini bahkan ditaruh di tempat umum, di trotoar, dimana kayak, everybody could just walk by. Bisa ngelewatin saat sang pelaku naruh box-box ini. Dan juga mungkin biar aksinya ini bisa menggemparkan masyarakat. Nah, salah satu usaha polisi untuk memecahkan kasus ini adalah dengan menyebar luaskan sketsa wajah dan sidik jari korban untuk mencari tahu identitas dari sang korban. Sehari setelah sketsanya disebar, sekitar ratusan orang nih yang kehilangan anggota keluarga mereka itu datang ke kantor polisi untuk memastikan apakah korban yang ditemukan itu adalah anggota keluarga mereka yang hilang. It's very sad. Tapi ternyata, nggak satupun dari semua keluarga yang datang untuk melapor itu memiliki data yang cocok nih sama tubuh yang ditemukan di dalam kardus. Dan sampai hari ini, 41 tahun setelah kejadian, masih aja identitas korban tidak diketahui. Nggak ada keluarga, teman, kerabat, sahabat, adik, kakak gitu yang datang untuk bilang, ya ini anggota keluarga saya. Seakan orang ini tuh nggak pernah ada. Bener-bener jondoh. Nggak ada yang tahu dia siapa. Dan nggak hanya korban, sang pelaku pun sampai hari ini guys. Nggak ada yang tahu. Dan tidak pernah ditangkap. Nggak ada yang tahu apa motifnya melakukan sesuatu yang sekeji ini. Dan sampai hari ini, kasus Setia Budi 13 ini menjadi salah satu kasus yang paling mengerikan, yang belum terpecahkan di Indonesia. Serem banget. Baik, yang bilang bahwa kasus Setia Budi 13 ini adalah kasus mutilation yang paling pertama di Indonesia. The first documented case of mutilation in Indonesia. Tapi sebenarnya ada beberapa kasus lain ya guys, yang beberapa kali terjadi sejak tahun 1967. Tapi emang kasus ini tuh kasus yang paling ramai dan masih sangat misterius gitu sampai sekarang. I think one of the reasons, salah satu alasannya adalah pelakunya seakan ingin kasus ini booming gitu. Kasus ini tuh masuk dalam box dari narcissistic psychopaths gitu. Kayak Zodiac Killer, Jack the Ripper, yang memang ingin kasus-kasusnya dikenal dan membuat takut warga. Dan juga somewhat menantang pihak berwajib. Dan yang lebih mengerikannya adalah kasus-kasus seperti ini itu sometimes bisa menginspirasi kasus-kasus lainnya. Bahkan pada tahun 1989 ada seorang suami beristri dua yang tega menghabisi dan istri pertamanya menjadi 10 bagian. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, si pelaku ini mengaku bahwa dia terinspirasi dari kasusnya Setia Budi 13. Very, very scary. Tapi untungnya hal-hal kayak gini tuh kayak most likely tidak bisa dilakukan ya di jaman sekarang. Dengan adanya banyak CCTV, semua hal yang selalu documented, dan keberanian orang-orang sekarang dalam membela kebaikan, itu juga hopefully mengurangi kejahatan-kejahatan seperti ini. Tapi guys guys, ini salah satu kasus yang mengingatkan kalian juga bahwa ada orang-orang yang mampu melakukan hal semengerikan ini. Jadi selalu hati-hati. Bagaimana menurut kalian tentang kasus Setia Budi 13? Apakah ada clue-clue atau misalkan detail-detail yang kita tidak masukkan ke video ini? Tapi kalian rasa sebenarnya tuh ada yang tahu detail tambahan tentang kasus ini. Boleh banget diceritain di bawah. We would love to read it. Karena ini salah satu kasus yang gak selesai-selesai untuk dibahas. Very, very scary case. Apalagi kalau ingat ini terjadi di negara kita. Thank you semuanya yang udah request kasus ini. Jangan lupa request kasus-kasus lainnya atau video-video lainnya di bawah. Jangan lupa subscribe. Kita udah deket banget sama 10 juta subscribers. Thank you so much buat nonton video-video Neuron. I cannot wait to see you guys again. Bye-bye. Stay safe guys. Serem banget. Pada 23 November tahun 18... 18... 18... 1, 2, 3... Sermin dari sini... Sermin dari sini... Terima kasih.